Oke kali ini kita punya dua buah soal tentang mesin karnot sama usaha pada gas ideal Ini sama-sama materi pada bab termodinamika ya, cuman dia agak beda lah Tapi saya masukkan ke dalam satu paket pembahasan saja ya Kita bahas dari soal tentang mesin karnot dulu Perhatikan grafik hubungan PV berikut Disini ada gambar 1000 Joule, 800 Kelvin dan 300 Kelvin Nah ini yang Joule, ini tanda panahnya masuk Ini berarti ini Q1 nya, kalau yang diserap Sementara ini tanda panahnya keluar, ini berarti Q2 nya Nah sementara disini ada suhu yang tinggi dan ada suhu yang rendah Suhu yang tinggi itu namanya T1, suhu yang rendah itu namanya T2 Ini pasti ya selalu ya pada mesin karnot seperti itu Dan Q1 itu pasti lebih besar pada Q2 T1 pasti lebih besar pada T2 Nah jika efisiensi berkurang 22,5% Dari semula Dengan nilai suhu reservoir rendah Dan kalor yang dibuang dijaga konsan Berarti T2 T2 dan Q2 nya tetap Hubungan persamaan berikut yang tepat adalah berapa? Ini pilihannya A, B, C, D Oke, jadi gini Dia katanya efisiensinya berkurang 22,5% Cara nulisnya itu seperti apa? Cara nulisnya itu seperti ini Eta aksennya itu sama dengan eta awal dikurangi 22,5% Kalian cari dulu berapa nilai dari eta awalnya Eta awalnya itu bisa kalian hitung dengan rumus 1 dikurang T2 per T1 Eta nya sama dengan 1 dikurang T2 nya berapa ini? T2 nya 300 T1 nya 800 300 per 800 Berarti eta nya sama dengan 1 dikurang Ini coret 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 Sama kamu nyebut ya Berarti kan 8 per 8 Dikurangi 3 per 8 Berarti eta nya sama dengan 5 per 8 Oke 5 per 8 Ini kalau dikali dengan 100% Ini sama dengan Berapa tuh? 500 Dibagi 8 berarti ya 62,5% Nah ini adalah eta awalnya Maka kalau kalian masukkan ke sini Maka eta aksennya itu sama dengan 62,5 kurangi 22,5% ya Persennya buang saja Berarti sama dengan 40% Nah Eta awalnya 62,5% Nah Ini baru kalian masukkan pakai rumus perbandingan yang Eta aksen Eh T aksen dan T awal T1 aksen Ini Maksudnya T yang akhir ya Akhir ya Kemudian T1 yang awal Suhu awalnya Sama dengan 1 dikurangi Eta yang awal Dikurang 1 per Eta yang Aksen Nah Nih Kita hitung Berapa nilai dari T1 aksennya ini Berarti nanti ini kan Hitung dulu Disini ABC nya dia kan T1 nya tidak dalam bentuk angka ya Tetapi dalam bentuk Apa ini namanya T1 saja Nah ini kalian tidak usah masukkan saja Nilai T1 nya ini 800 tidak usah dimasukkan Langsung saja ke dalam bentuk angkanya Berarti kan nanti ini T1 aksen Per T1 Sama dengan 1 Dikurangi Eta Eta kan yang ini Ini kan 62,5 Berarti 62 persatus Berarti 0,625 ya 1 dikurangi 0,625 Dibagi dengan Yang ini 40% Berarti 40 bagi 100 0,4 0,1 Dikurangi 0,4 Berarti nanti ini T1 aksen Per T1 Sama dengan 1 dikurangi 0,625 Berarti 0,375 Per 0,6 ya Berarti T1 aksen Sama dengan 0,375 Per 0,6 T1 Berarti ini sama juga dengan Kita ubah ke dalam Notasi ilmiah 375 Kali 10 pangkat negatif 3 Per ini juga pangkat min 3 Ini kan 0,0 ya Berarti 600 Kali 10 pangkat min 3 T1 Coret Coret Nah ini tinggal dikecilkan Oke kita kecilkan dulu Kalau kita kecilkan Misal kita bagi 25 Kalau 375 Dibagi 25 Itu 15 600 Dibagi 25 Itu 24 Berarti 15 Per 24 T1 Ini dibagi 25 ya Dibagi 25 gitu ya Dibagi 25 juga Biar kalian ingat Nah ini masih bisa dikecilkan Sama-sama dibagi 3 Dibagi 3 ini 5 Dibagi 3 ini 8 Berarti 5 per 8 T1 ya 5 per 8 T1 Berarti jawabannya ini Pasti yang A sih Ini kan salah 8 per 5 ya 4 per 5 Salah 4 per 5 5 per 4 Salah Berarti jawabannya pasti si A sih Tinggal kita buktikan Bagaimana dapat W aksennya Sama dengan 16 Per 15 W Nah ini caranya Oke sekarang kita cari yang W nya Nah rumus W Itu sama dengan Eta dikalikan dengan Q1 ya Nah cuma perlu diingat Ini kita pakai perbandingan W aksen per W Sama dengan Eta aksen dikalikan Q1 aksen Per Eta dikalikan Q1 W aksennya tidak tahu berapa kan Per W ya Sama dengan Eta aksennya tadi berapa sih Eta aksennya berapa nih Eta aksennya Nih 0,4 ya Itu 0,625 0,4 Dikali Per 0,625 Nah Sementara Q1 aksen itu nanti sama dengan yang ini Si siapa ini T1 aksen ya Cuma ini Ini 5 Per 8 Q1 Per Q1 Jadi dia sama perbandingannya Jadi yang T1 aksen sama dengan 5 per 8 Q 5 per 8 T1 itu sama juga dengan Q1 aksen sama dengan 5 per 8 Q1 Nah dia perbandingannya itu sama Ini bisa coret Berarti 0,4 Kalian kalikan 5 Ya kan Kemudian dibagi dengan 8 Dapatlah dia W aksen per W nya sama dengan 0,25 Per 0,625 Berarti ini kalau dirasionalkan Jadi nanti ini 2,5,0 Kali 10 pangkat Min 3 Per 6,25 Kali 10 pangkat Min 3 Ini salah ini W aksen per W Ini tadi 2,5,0 Kali 10 pangkat Min 3 Per 6,25 Kali 10 pangkat Min 3 Ini coret kan Dibagi 2,5 Kalau dibagi 2,5 Berarti ini 10 Dibagi 2,5 Ini 2,5 W nya dibagi 5 Dibagi 5 Berarti 2 per 5 Maka W aksennya Sama dengan 2 per 5 W Cuma ini ABC nya ini Salah ini Harusnya dia 2 per 5 W Bukan 16 per 25 Harusnya itu 2 2 per 5 W Kenapa Dia bisa dapat 16 per 25 Saya kasih tau ya Kenapa dia bisa jawab 16 per 25 Dia dapat jadi disini W aksen per W Sama dengan Eta aksen Kalikan Q 1 aksen per Eta dikalikan Q1 Nah Dia ini menganggap Q1 ini sama Padahal Q1 nya berubah Q1 nya tidak Apa ini Tidak tetap Yang tetap itu Q2 nya yang tetap Bukan Q1 nya Jadi nanti W Aksen per W Sama dengan Ini kan tadi 0,4 ya Ini 0,625 Berarti kan Kalau dirasionalkan Ini 400 x 10 Min 3 Ini 625 x 10 Min 3 Coret Coret Nah Ini sama-sama Dibagi 25 Kalau sama-sama Dibagi 25 400 bagi 25 Itu kan dapatnya 16 Ini dapatnya 25 Berarti W aksennya Sama dengan 16 per 25 W Nih 16 per 25 W Tapi Tapi ini salah ya Ini salah Lalu ini yang benar Nah ini saya membenarkannya ya Ini Pas kebetulan saya tahu Jadi saya benarkan Ini menurut konsepnya ya Jadi Q1 Akhir Dengan Q1 awal Itu beda Tidak sama Jadi kalau yang diserapnya Itu beda Makanya Efisiensinya berubah Sementara Q2 nya tetap Kalimat soalnya ya Karena yang mengubah Efisiensi itu Secara teoritis Hanya Kalau yang diserap Nah ini Q1 nya itu berubah Q1 berubah ya Jadi Q1 aksen Tidak sama dengan Q1 Kalau T2 aksen Sama dengan T2 T1 aksen Tidak sama dengan T2 Eh T1 Sorry T1 aksen Tidak sama dengan T1 Jadi gitu ya Penjelasannya Oke lanjut ke soal nomor 2 Jadi ini jawabannya A Karena ini sama 5 per 8 T1 Yang ini salah Harusnya dia W aksen sama dengan Berapa saya tadi 2 per 5 ya 2 per 5 W Ya 2 per 5 W Oke Jadi seperti itu Kalau saya salah hitung Juga dikoreksi ya Nah ini saling koreksi Saya juga manusia biasa Jadi juga ada Salah dan hilafnya juga Oke Oke soal nomor 2 Soal nomor 2 ini Tentang usaha Nah ini termodinamika Biasanya itu dipelajari Sebelum mesin karnot ya Setelah mempelajari ini Baru kita mempelajari Mesin karnot Tapi tidak apalah Soalnya saya balik ya Yang mesin karnot dulu Baru yang ini Gas ideal dengan volume Mula-mula Volume mula-mula itu Berarti V1 2 liter Harus diubah ke Meter kubik Berarti 2 x 10 Min 3 Meter kubik Pada suhu T1 nya 27 Derajat Celsius Harus diubah ke Kelvin Tinggal ditambah 273 Berarti 300 Kelvin Nah jadi Kalau dari Celsius Ke Kelvin Tinggal ditambah 273 Tekanan konstan P nya Konstan ya Berarti P1 Sama dengan P2 ATM Berarti diubah ke PA Berarti kan dikali 1,01 x 10 Pangkat 5 Berarti P nya Sama dengan 4,04 x 10 Pangkat 5 Maskal Hingga suhu ideal Menjadi berarti T2 nya 3,27 Ditambah Ini Celsius kan Ditambah 273 Berarti sama dengan 600 Kelvin W nya berapa Usaha nya berapa Nah Sebelum menghitung W Kita harus tahu dulu V2 nya Karena untuk menghitung W W itu sama dengan P dikali V2 Dikurangi V1 Bagaimana cara Kita mendapatkan Volume 2 Itu pakai Persamaan Boiler Gelusak Nah jadi gini P1 per P1 kali V1 Per T1 Sama dengan P2 kali V2 Per T2 Katanya kan Tekanan konstan Berarti P1 sama dengan P2 Coret Nah P1 sama dengan P2 Tekanan konstan Volume awalnya Itu 2 x 10 Min 3 T1 nya 300 Ini V2 T2 nya 600 Nah ini tinggal coret Bawahnya Dibagi 301 2 x Silang Berarti volume 2 nya sama dengan 2 x 2 x 10 Min 3 Berarti sama dengan 4 x 10 Min 3 Meter kubik Nah baru kalian masukkan Ke rumus yang ini Nah Berarti W sama dengan P dikalikan V2 Kurangi V1 W sama dengan 4 x 10 Pangkat 5 Dikali dengan 4 x 10 Pangkat Min 3 Dikurang Berapa volume Satunya 2 x 10 Pangkat Min 3 Berarti kan Ini 4 kurangi 2 Saja Dapatnya 2 Di W sama dengan 4,04 x 10 Pangkat 5 Dikali 2 Dikali 10 Pangkat Min 3 Nah ini coret nih Coret Coret Sisanya ini Pangkat 2 Berarti kan Nanti W sama dengan 4,04 x 2 Berarti 8,08 Kali 10 Pangkat 2 Berarti kan Kalikan 100 Berarti 808 Joule 808 Joule Jadi jawabannya E Oke Ini mana nih Ini jawabannya E Itu tadi Penjelasan soalnya Semoga mudah dipahami Dan dimengerti ya Jangan lupa Subscribe Like dan share Ke teman-temannya Yang mencari Pembahasan soal ini Semoga juga Temannya Paham dan mengerti ya Di semakin banyak Terbantukan Akhir kata Tetap semangat belajarnya Dan sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Dadah